Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menunjukkan Cara membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis di Microsoft Word Jadi kalau video sebelumnya sudah menjelaskan cara membuat daftar isi Nah sekarang kita akan membuat daftar tabel Nah ini sering sekali dijumpai pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi Karena biasanya di halaman depan itu selalu ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar Nah ini contoh skripsi saya dulu Saya dulu belum tahu cara buatnya Sekarang sudah tahu jadi buatnya tidak manual Tapi lebih otomatis Nah sekarang saya akan buat daftar tabel Saya cari, eh sorry, daftar gambar dulu ya Saya cari gambar yang ada di sini Nah ini ada satu gambar ya Nah untuk membuat daftar gambar Kalau format deskripsi saya atau format API itu kan gambar Judul gambar itu letaknya di bawah gambar Nah Gambar satu ini tulisannya masih manual Nah saya akan buat ini supaya bisa terdeteksi secara otomatis Caranya bagaimana Nah kita tidak memerlukan tulisan gambar satu ini Nah caranya klik di sini Reference Kemudian klik insert caption Nah kemudian ini kebetulan labelnya sudah ada Kalau misalkan belum ada Saya buat label sendiri di sini New label Kemudian saya tulis gambar Nah Kemudian oke Nah kemudian nanti kalau mau memilih Pilih saja ini ya Yang gambar Nah kemudian oke Nah dia otomatis akan Formatnya akan menyesuaikan format caption Nah kalau sudah seperti ini Artinya Gambar ini sudah terdeteksi sebagai caption Nah sekarang kita ubah format ini menjadi format yang sama seperti yang lain Ini huruf yang lain itu Times New Roman Fontnya 12 Nah kita bisa ubah secara manual Times New Roman Fontnya 12 Kemudian ini tidak miring Kemudian warnanya hitam Kemudian di tengah Nah seperti ini Nah sekarang kita cari gambar yang lain Nah ini lagi Nah ini gambar 2 nya saya hapus Saya Langkahnya sama seperti tadi Insert caption Kemudian gambar 2 Nah ini sudah otomatis Karena tadi di atasnya gambar 1 Ini gambar 2 Nah ini Ini saya ubah semuanya Nah oke Nah masih ada lagi tidak gambarnya Nah sudah ya Nah kalau sudah Di halaman depan itu saya akan membuat daftar gambarnya Nah ini misalkan saya buat disini ya Daftar gambar Nah ini judulnya saya samakan dengan yang lain Times New Roman Fontnya 12 Letaknya di tengah Nah daftar gambarnya akan saya letakkan di bawahnya sini Untuk menampilkan daftar gambar Untuk menampilkan daftar gambar Klik disini Reference Kemudian Ini insert table of figures Nah ini ada beberapa pilihan format Ini yang saya mau ambil adalah caption gambar Label gambar Formatnya ada macam-macam Ada yang seperti ini Templatenya seperti ini Ako klasik Tidak ada garis-garisnya Kita pakai saja yang ini dulu Kalau sudah klik Oke Nah ini gambar 1 Judulnya apa Halaman berapa Sudah otomatis Muncul Nah kalau misalkan saya mau menuju ke gambar 1 Saya langsung bisa klik disini Control Tekan control Terus ini di klik Oh sorry Control Oh sorry Nah ini langsung menuju ke gambar 1 Nah seperti itu cara membuat daftar gambar Nah kelebihannya kita menggunakan cara ini Salah satunya juga Kalau misalkan kita menghapus gambar ini Itu ya Nah Kemudian Gambar yang disini Ini Kita update Dia akan menjadi gambar 1 Jadi Kalau kita menghapus 1 gambar Biasanya kalau manual Kadang kita lupa Yang tadinya Gambar 2 kan menjadi gambar 1 Yang tadinya gambar 3 menjadi gambar 2 Nah kita kadang lupa Nah kalau seperti ini Tinggal Ini saya kembalikan saja ya Tinggal Control A Di Blok semua Klik kanan Update field Nah ini langsung otomatis Terupdate Berubah menjadi gambar 1 Nah begitu juga Yang di daftar gambar Juga dia akan berubah Nah sekarang saya akan membuat daftar tabel Caranya sama Prinsipnya sama Jadi Ini tidak saya perlukan Kemudian saya akan membuat Reference Kemudian klik insert caption Nah Saya akan membuat label baru New label Judulnya adalah Tabel Nah Kemudian oke Nah Ini kemudian Saya sesuaikan dengan Format yang lainnya Times new roman Fontnya 12 Warnanya hitam Nah seperti ini Tabel 1 sudah Masih ada tabel lagi Oh ini ada lagi ya Ini kita buat yang sama Reference Insert caption Ini sudah tabel Oke Nah Ini Times new roman Fontnya 12 Tidak miring Warnanya Hitam Tidak bold juga ya Nah Masih adakah tabel Sudah ya Nah Saya Mau membuat daftar tabel Yang disini Daftar tabel Nah sama caranya Klik Reference Insert table Nah kita pilih yang Disini Labelnya Tabel Kemudian Oke Nah Seperti ini Ini kalau saya Control Terus klik disini Dia otomatis langsung Tertuju ke Tabelnya Nah Seperti itu Cara membuat Daftar gambar Dan daftar tabel Secara Otomatis Jadi Kelebihannya Tadi ya Kalau kita klik disini Kita langsung Tertuju ke halaman Kemudian Kalau ada update Apa-apa Ini misalkan Saya enter Halamannya kan Berubah Nah Disini bisa Saya update Nah Dia ikut Berubah Menyesuaikan Halamannya Jadi Kalau kita mengubah-ubah Itu tinggal kita update Saja Kalau mau cepat update Tinggal Diblok semua Control A Kemudian Update Field Kemudian Page Number Only Nah Ini akan ikut Terupdate Nah Seperti itu Tutorial singkat Dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa